Yo guys jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys bisa kalian lihat aku lagi pake Brody disini dan aku bakalan main Brody side ya guys ya Disini tuh aku cuma mau nyoba karena aku liat di tiktok itu ada orang yang bikin Brody golden stuff guys ya Dan memang Brody golden stuff itu dia bisa men-trigger pasifnya Brody lebih cepet Jadi 2 hit doang Brody pasifnya udah penuh guys Jadi misal kalian basic attack skill 1 udah penuh pasifnya Tanpa harus kalian basic attack sekitar 4 kali kan kalau misalnya kalian buy 1 ya Nah sedangkan disini kan aku side makanya aku bikin itu mau nyoba aku bikin golden stuff ya guys ya Apakah enak gitu loh karena kalian tau sendiri pasifnya Brody itu kan Apa sih namanya Ngurangin apa bukan ngurangin nyilangin armor kan Jadi armor gimana pun tetap masuk gitu loh ya guys ya Ini aku pengen taunya tuh disini apakah Dengan ini tuh nah ini 1 2 3 Nah itu tes Nah kalau itu aku ngepot terakhir itu dia baru 4 pasifnya baru penuh guys ya Kalian liat di minion 3 4 nah itu Tas Nah tas itu baru sakit guys ya Cuma Kerugiannya adalah Brody bakal gak ada criticalnya Cuma gak apa-apa guys ya Brody sekarang gak terlalu main critical gak apa-apa guys ya Oke sekarat ya si Hanabi ini Brody memang ini guys ya aku berhatiin memang dia tuh kalau lagi bahwa di lane kuat banget guys ya Oke itu hanabi nya Game di tower guys ya Oke hanabi diam di tower ini agak susah guys ya kita coba Waduh yaudahlah ya pokoknya gitu guys ya itu bisa men-trigger pasifnya jadi Cuma ya itu dia bakal gak ada criticalnya cuma menurutku kayaknya gak masalah sih karena selama pasifnya kebuka Dia sakit guys cuma kalau misalnya kalian bisa buka pasifnya dengan gampang lebih bagus lagi gitu loh Cuma memang buka pasif Brody gampang kok gitu loh Cuma makanya ini aku cuma nyoba build aja guys Ini nyoba build aku nemu di tiktok guys ya build golden stuff Cuma seperti biasa kita bikin item defense dulu pertama guys ya Karena Brody tuh basicnya udah sakit guys ya Karena pasifnya itu makanya kalian tau kenapa Brody tank sakit Karena itu karena pasifnya itu dia bisa ngilangin armor musuh Nah ketika musuh pake armor Terus armornya kalian buang Yaudah kalian gak sakit pun tetep terasa sakit guys gitu guys Padahal Brody tuh sebenernya gak terlalu sakit guys Cuma ya itu karena dia bisa ngilangin armor Wah sakitnya tuh berkali-kali lipat gitu Itu Hanabi kenapa gak muncul-muncul sih Ini aku tungguin aja ya tungguin Pokok aku tunggu aja udah ini Nah itu Hanabi baru mulai berani maju nih Hai bang Hai bang Hai bang Kita ulti cot Bro 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 Yoi Ultinya Brody tuh jauh lebih sakit ya Kalau misalnya ada pasif inget aja ini guys Kalian harus tau itu Harus tau itu oke Kalau pasifnya dia full Ultinya swakit banget guys Jadi ultinya itu kalau pasifnya full ya Itu kalian darah separuh pun hilang guys ya Tank-tank pun yang tebel Hilang guys Karena ya itu dia ngilangin armor guys Jadi makanya ketika kalian Brody damage Itu sakitnya banget guys ya Karena apa Udah armor hilang Damagenya tinggi gitu loh Tapi Kalau misalnya Brody full damage Ruginya adalah kalian gampang mati gitu loh Keuntungannya ini tuh kayak Aldous Aldous Kalian tau Aldous Aldous kan pake stack dia Nah damagenya dari stack itu Nah sama ini juga damagenya dari pasifnya Kita ambil minion apa Kita ambil duty tower dulu Sakit ya Hanabi sakit bos Kita pulang dulu ya Kalau kita didatengin lancelot lumayan nih Eh enggak deh Kita coba bunuh Hanabi dah ini Hanabi Disini Enggak pulang karena minionnya keluar guys ya Lancelotnya disitu lagi Ajalah ya Aduh gak bisa guys dia flicker guys Yoi kau flicker aku juga flicker Oke Eh dia flicker gak sih Oke mantap ya Kita disini berhasil membunuh Hanabi Solo kill dua kali guys Mantap Oke disini kita akan kembali Berhadapan dengan Hanabi Kita akan coba solo-solo kill lagi Karena Hanabi ini Early game ini enak banget guys Guys apalagi benderanya Myanmar guys Meskipun itu aku yakin Bukan orang Myanmar sih Karena orang Myanmar sekarang Udah jarang banget guys Main mobile legend guys Hanabi nya pun namanya Tadi apa ya Namanya pun nama bahasa Indonesia Guys kalau gak salah lo ya Kita lihat tuh report Report apa itu Tuh report jalu Udah kelihatan itu Indonesia banget Itu bos Tas kita ambil Itu kalau kita flicker masuk Bisa ya tuh Cuma gak deh Terlalu beresiko guys ya Kalau misalnya ada yang datang roaming Itu bahaya guys Ini kita OTB golden staff langsung guys ya Kita hancurin towernya Dar Nah itu yang nanya Brody guys Bisa apa namanya Sambil mundur Kalau nembak guys ya Aduh ada Tigreal 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 mati dong aku Oke Oke ada ya Busa membantu Aduh Hanabi nya Kenapa mundur Dah sinilah Hanabi Hanabi sayang Sini dong Oke Apakah Selena akan dibunuh Walau ya Busa Kita akan coba sampah Aduh flicker gak tuh Ini pahalkan guys ya Flicker ini 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 Trap Selena Ngeselin juga ya Kenapa dari Tidak ada yang ambil Ya disitu ya Kenapa Hanabi nya Gak kesini lagi Ayolah Hanabi Sinilah Hanabi Nah itu kalian lihat Golden Staff nih bos Udah jadi ya Golden Staff ku BTW Ini kita akan coba sampah Gak bisa sih Dia boretri bos Nah udah Mati dong aku Oke Masih aman ya Untung aku ada flicker guys Apa-apa guys ya Ini Aduh Susah guys ya Gimana cara nyampah Orang yang bawa retri Padahal dia retri nya Kentang loh guys Retri nya dia gak pas tadi Serius Retri nya gak pas tadi Masih sedikit Cuma ya itu Kalian tau sendiri Brody ini kan Dia kalau basic attack itu Ada delay nya Ada Susah 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 Ada delay nya kan Itu loh guys Yang bikin pusing guys Maksudnya Gak bisa nyampah Aku gitu loh Nyampah nya ya Pake skill 1 doang Ulti nya pun ada delay nya Begitu dia ngangkat kan Susah Nah kan baru gitu Ada delay nya kan Itu yang bikin susah Makanya itu Disini aku habis golden staff Aku mau nyoba DHS juga ya Karena waktu itu di tiktok Dia juga bilang pake DHS sih Coba aja gitu loh Ini coba semua guys Ini pokok Nanti aku kasih lihat Kalau misalnya pasifnya Langsung penuh Mana nih Aku perlu musuh nih Ayo kita tes pasif dulu nih Pokok kalau pasifnya Golden staff nya lah Lihat guys Dua kali basic attack Langsung penuh Apa stack nya Keren banget guys Ayo lah Ayo pukul 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 Oke disini aku defend dari cowo dulu ya Karena agak bahaya nih cowo nya Kalau enggak bisa hancur nih Ini Aduh Usah guys ya Kalau misalnya canggih XP lane ini Canggih enaknya gold lane guys ya Kalau maki-maki gitu Kita lihat siapa yang bisa dibunuh Ayo lah Ayo lah Aku pengen tes pasif Ayo Ayo satu serahkan diri sini Nih tes tes gepuk aja Tes gepuk Gak usah Gak usah dibunuh Gak apa-apa kok ya Tes gepuk Tes gepuk Oke Nah ini Ini ada perang Kita harus datang Kita harus cek pasif Eh tes pasif Oke Aya Kenapa tiba-tiba Dari pada lele Menyebalkan Gitu loh ya Susah ini guys ya Ayo Ayo Nana Tigral nih Ayo Ayo Loh Langsung hilang guys Pasifnya Itu kalian lihat Pasifnya Apa namanya Pasifku Langsung penuh loh Itu guys Kalau kalian lihat Padahal aku tadi Mukul Tigral Cuma berapa kali Cuma skill 1 Basic attack kayaknya Oke sekarang kita clear atas dulu guys Ya karena ini Meresahkan juga Ini kalau atas kita hancur Gak boleh guys Karena canggih ini Sudah menghancurkan tower bawah Jadi tidak boleh Kita biarkan tower atas Hancur ini Harus gitu Tuh Kalian lihat minionnya Kalian lihat minionnya Tadi dari Itu loh Dari itu Langsung penuh loh Dari apa namanya Tuh 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 Juga dari yang 2 Tadi langsung 4 loh Tanpa Perlu basic attack Atau skill 1 nya 2 kali Udah langsung penuh guys Cuma ya gitu Ladi ya pak Golden Staff ini kan Pasif Bukan yang pasif Terus menerus Ada cooldown nya Jadi yang gak selalu bisa Gitu ya Jadi menurutku Kalau Golden Staff ini Ya worth it Worth it aja sih Cuma Kalau misalnya Kalian memang Mau main yang itu Ya gak usah sih Aku bilang Gak perlu sih Karena apa Kalian mukul itu Pakai brody Kena berkali-kali Pastilah Gak mungkin kalian Cuma mukul 2 kali doang kan Ini ya Nabi malah ngepush mid Laki menyebalkan Kita coba bunuhan nabi ya Kalau dia gak mundur Ya dia mundur Aduh kenapa sih Orang-orang ini Gak usah lah mundur Tas 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 Nah Oh enggak Enggak itu Enggak itu Enggak itu Enggak nyala Ke trigger pasifnya Kita coba cari yang Ke trigger langsung pasifnya Oke Ada ulti gak aku Eh di dot gak tuh Aduh guys itu Satu Satu tetes loh guys Ah pinter dia Sama dia di skill 2 Harusnya aku panjang skill 2 nya dulu Nah ini ya nabi Tas 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 Oh ini enggak Kalau ini enggak ya Ini enggak ke trigger ya pasifnya Oke langsung hilang ya Itu enggak ke trigger guys ya pasifnya Nah itu maksudku adalah Pasifnya itu enggak Enggak selalu ke trigger Bukannya anytime gitu loh Kalau yang anytime mungkin dia bakalan jadi kuat guys ya Yoi Mantap kan Ultinya Brody ini juga jauh guys ya Dan Ultinya ini gak bisa kalian hindari Sama kayak basic attack nya Gak bisa kalian hindari Kecuali dari awal gak kena Oke jadi semisal Dia ulti Kalian berada di jangkauan ultinya Meskipun kalian flicker keluar Kalian lari keluar Kalian apa Pasti tetap kena guys Serius ini Pasti tetap kena Sama kayak basic attack nya Meskipun kalian di luar range nya Pasti tetap kena guys ya Mau kalian yang menjawab Pasti terkena guys Itu makanya enaknya Brody itu gitu guys Jadi kalian itu Ngemark sekali aja Udah pasti kena hit itu Buat Cecil Cecil The best sih Brody ini Makanya aku jujur suka guys Buat Brody side lane nya nih Oke oke juga gitu loh Kita coba sampah Oke gak bisa Tas Oke mati kan Kita coba bunuh yang ini Ini agak susah sih Kalau ini dibunuh Aduh aduh mati 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 Aduh gak mati ya Eh pusat gak minat kejar kah Iya ini pasifnya gak selalu ke trigger guys Bahkan beberapa kali doang gitu Jadi menurutku Gak Ya terserah kalian sih sebenernya Oke Selena mati tuh Yoi Terserah kalian lah pokok Kalau menurutku golden stuff ini Agak kurang sih Memang pasifnya lebih gampang full Cuma gak selalu guys Kalau memang selalu dia full terus Yang maksudnya tanpa batas Mungkin dia bakalan kuat guys Yang gak tau sih aku juga Gak seberapa paham sih Pasif dari golden stuff ini ngapain sih Pokoknya setauku Ya itu cuma ya itu Bakalan kali dua gitu loh Sama kayak cloud Terus siapa lagi Yang perlu stack siapa lagi Badang cloud Terus siapa lagi sih Ya pokoknya hero-hero yang gitu loh Maksudku itu Bagus banget sih Kalau pake golden stuff gitu Cuma kalau ini kayaknya enggak deh Karena Ya gampang banget guys Buat buka pasifnya itu Jadi Gak masalah sih Maksudku Mending gak usah sih Nah itu tuh Kalian lihat tadi Minion yang kecil itu Langsung penuh tadi stacknya Cuma aku pukul dua kali Langsung penuh guys Keren kan Makanya itu Kalian kalau Ya terserah sih Kalian kalau mau pake ini Boleh Kalau aku saranin sih Lihat musuh Lihat musuh Kalau musuhnya tebel Susah di Apa Maksudnya Kalau musuhnya tebel Misalnya kalian Contoh Kalian lawan Balmon Uranus Boleh sih Kalian pake ini Karena apa Kalian cuma dua hit Dia membuka pasifnya Nah kalian tau sendiri kan Ketika dia buka pasifnya Armor musuh hilang Ketika armor musuh hilang Mati gak Cot Oke mati ya Ketika armor musuh hilang Dia itu Akan jadi lebih tipis Jadi kita bisa Langsung bunuhnya Dengan gampang Gitu guys ya Ini harusnya menang sih ya Tapi ini Aduh kalian nanti Lihat ini Ada yang janggal guys Di match ini kayaknya Gak tau sih Kalian lihat aja Nanti ya Oke Aduh Mati dong aku Mati dong aku Ah iya Itu kakek Ngapain dah Hah ini musuhnya Dapet lord guys ya Dan ini tuh Aku malesnya Ini Hayat Rada aneh Kalian tau sendiri Aku tadi mati sekali Langsung ke comebacknya Gitu Nah ini Ini yang jelas Kenapa Masuk sekarang Nantilah Nah ini udah Nothing Tulus dah Aku Sikat aja Udah Nabi Sini Ya Dikik Cowa Tuh Ya Udah Mati Udah Mati Sudah 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 Mati Sudah Susah Ya Maksudnya Gini Kalian Memang Kalau Sekarang Main Kalian Mati Sekali Aja Udah Kekambe Dan Disini Tuh Gimana Kornya Gak Jago Skornya Bodoh Gak Suka Aku Orang Orang Kayak Gini Ini Udah N Udah N Habis Ini Kalian Lihat Sendiri Ski Tidak Tim Oops Bener Tidak Sampai Pusin Sendiri Semangin Sama Orang Orang Kek Gini Aja Aduh Pusing Kes Tuh Kalian Lihat Sendiri Akai nya Build Nya Kek Gitu Guys Tuh Lihat Aja Udah aja itu sepatu cooldown heptasis TOD udah susah mikornya tadi juga ini ya skornya juga tadi mainnya rada-rada aneh sih masa tiga orang darah penuh sama diri sedokil wes dan dia nggak siapin bayangan di belakang Jai ya udah hilang langsung mati dia bos Aduh nggak taulah aneh guys ini tim pusing aku pokoknya gitu sih kalau menurutku kalian mau pakai cool stuff ya boleh sih terserah kalau lawan mau setel boleh-boleh aja sih menurutku ya daripada kalian main critical ya cuma terserah kembali lagi itu apa namanya eh tergantung kalian suka apa enggak Oke jadi terima kasih buat kalian semua udah nonton jangan lupa kalian like comment dan subscribe jangan lupa juga kalian tonton video subscribe sebelumnya Oke jadi sampai ketemu di video berikutnya guys dadah bye 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 Terima kasih telah menonton